Selamat pagi, Malaysia Itu dia sedikit sedutan drama Angpau untuk happy Bila saya sebut, dengar perkataan Angpau saya pun turut happy bersama sebenarnya Sebenarnya sinonim dengan Angpau Cina sebenarnya Dengan Angpau, dengan Angpau Sebenarnya apa perayaan pun, perayaan hari raya pun sama juga Tapi cerita ini khas untuk Angpau Cina Yang mana akan disiarkan pada 25 Januari 9 malam TV1 Jadi kita bersama dengan tetamu kita di studio Bersama orang-orang penting yang menghasilkan dan juga yang merealisasikan drama ini sendiri Bersama perembiknya, Puan Rahila Eh, pengarah-pengarah minta maaf Pengarahnya Puan Rahila Sebab saya terpaku, temanggu dengan jumpa dengan penulis skripnya Mr. Ken kita Dan juga dengan pelakon yang lama kita tak jumpa sebenarnya Janet Ku Selamat pagi, apa khabar? Oh, selamat pagi Masih cantik lagi orangnya Lama tak bersih Harap-harap gitulah Harap-harap gitulah Okey, kita nak bersama dengan pengarahnya dah terlebih dahulu Bercerita tentang Angpau untuk happy Bagaimana, apakah ceritanya sebenarnya Angpau untuk happy ini? Okey, Angpau untuk happy ini mengisahkan tentang Kisah seorang wanita berbangsa Cina Iaitu Ahlan Di mana Beliau membawa diri Selepas disisihkan oleh keluarganya Maksudnya, dia dah tak ada sesiapa So, dia end up di sebuah perkampungan Melayu Di mana akhirnya di perkampungan Melayu itu Dia menemui diri dia Oh, okey Jadi, nak tahu lebih lanjut Kita kena tanya pendulis skrip dia sendiri sebenarnya Yang juga merupakan pelakon Ya, ya Adik kepada Kak Janet Adik kepada Kak Janet Okey, nanti kita bersama dengan Kak Janet kita Okey, Ken Ceritakan sikit Macam mana idea ni Cerita Angpau untuk happy ini boleh keluar sebenarnya Macam mana ni cerita dia? Yang ni peristiwa daripada tahun baru Cina last year Okey, masa mak saya nak bagi Angpau kan Dia tulis nama Dia kata, angpau ni untuk sepupu Ni anti pertama kedua Ada nama Siti Angpau Ha, dia tulis Kenapa dia tulis nama dekat hujung tu Dia kata, oh Tahun lepas, dia bagi I berapa I bagi dia balik sama Ha, dia label semua So, aku tanya sendiri Apa penting dia itu Angpau Adakah sekadar dia duit yang dibagi kepentingan tu Ataupun kegembirian bila kau terima Angpau tu Itu yang aku fikir Eh, macam Angpau ni sebagai satu blessing Bekat tau Blessing lah Tapi sekarang macam dia Maksudnya tak ada lagi Yang penting tengok duit dalam tu je Betul Sepatutnya dari segi penerimaan Pemberian dan penerimaan tu Kena dalam kesusahan ni Happy sebenarnya Bukan kerana nilai duit tu Ya, original pun Ketas merah pun dah okey lah Sekarang dah tukar jadi duit merah Jadi penulis skrip ni berapa lama buat skrip ni? Oh, skrip idea dia satu malam aja Satu malam? Ha, tapi dia berkumpul-kumpul bertahun dengan Ada satu macam nostalgik dengan keluarga saya Dengan mak saya So, dia sedikit sedutan dari tu Okey, bersama dengan pelakon hebat kita Janet Ku Mungkin cerita sikit watak dalam Angpau tu Happy ni, macam mana? Taklah hebat sangat pun nama saya sebenarnya Yang saya terima cinta-cinta ini pun sebab Kak Rahila Ali Ya Sebab Nama besar kan? Ya Jadi memang Ya-ya nak berlakon dengan dia Okey Dia wataknya saya rasa hari ni Saya nak bawa kelainan sikit hari ni Ya Saya Teman Ya, dia bawa kelainan sikit betul Ya, betul Saya Ya, kelainan sikit ya Selalunya orang akan Menceritakan watak mereka Tapi bagi saya, saya rasa Kalau boleh saya nak Seru semua orang tengok cerita ni Untuk memahami Pendalaman saya Macam mana saya Mendalami watak ini Okey, untuk tips sedikit ni Mengapa cerita ni menarik Adalah sebabnya Wataknya yang seorang ibu kehilangan anak Ya, macam mana? Jadi watak Janet kat sini Sebagai apa sebenarnya? Di dalam ni? Seorang ibu yang kehilangan anak Seorang yang kehilangan anak Okey Saya tak nak cakap lebih-lebih Boring kan? Nak bagi kejutan? Nak bagi kejutan? Kalau saya dah ceritakan semua Sebab director saya dah cerita Dari segi dia punya synopsis kan? Kalau saya ceritakan lebih Maka tak sedap lah Tak sedap nanti ya? Saya tengok Okey, okey Sebab dalam sebuah cerita ni Kita kalau bercerita banyak Pasal watak pun Membawakan dari segi Penceritaannya Daripada seorang director Dan pembawakannya watak Bagi seorang pelakon tu Akan jadi lain Akan jadi lain Akan jadi lain Betul Jadi yang penting yang di sini Macam mana seseorang ibu Apa perasaannya seorang ibu Yang hilang anak dia Daripada kecil Okey, okey Itu saja Itu saja dulu Okey, jadi kita bersama dengan Janet lagi Nanti sepas ni Okey, Puan Rahila Mungkin ceritakan sikit Dari segi pengarahan tu sendiri Dari segi Apa yang berlaku dalam set Dan sebagainya Untuk kita menyedapkan lagi Cerita yang ada Kita selarikan dengan skrip yang ada Apa yang Puan Rahila lakukan? Apa yang kita buat Semasa pengambaran Memang berlaku rombakan skrip di set Okey Bersyukur jugalah Sebab writer ada bersama-sama kami Jadi ada setempat yang kita rasa kurang sesuai Kita perlu baik pulih di set Jadi apa saja yang kita buat Adalah yang terbaik Untuk naskah itu Ya Dari antara tempat-tempat yang Dilakukan untuk buat pengambaran Pengambaran kita lakukan 100% di Melaka Di Melaka Berapa lama tu? Lebih kurang 8 hari 8 hari Jadi dari segi Emosi pelancong Eh pelakon sendiri kan Dari segi sebab kita lihat Melaka tu sini merupakan tempat yang pelancongan Tapi pada masa sama Kita terapkan dalam drama Jadi macam mana Puan Rahila Terapkan dari segi emosi-emosi yang ada kat sana Dari segi drama ni sendiri Sedih ke? Komedi ke? Dan sebagainya Dia ada Dia gabungan lah Dia nak kata sedih Ada kat sedih dia Ada part sedih Ada like komedi Betul Tapi apa yang saya nak share kat sini Saya nampak satu perpaduan kaum yang sangat bagus dalam cerita ni Di mana pelakon-pelakon yang berbangsa Cina Berbahasa Malaysia dengan sangat fasih Saya nampak benda tu lah Dan kita ada pelakon India, Cina, Melayu Dari gabungan tu Saya nampak dalam cerita ni merupakan satu elemen yang Sebagai perpaduan kaum Ah, ok Ok, Ken Jadi kita lihat satu drama yang cukup lengkap sebenarnya Dari segi bangsa-bangsa yang berlakon dalam tu Dari segi pengarahannya sendiri Ok, mungkin Ken boleh cerita sikit watak Ken sendiri dalam ni Apa yang Sebagai penulis skrip ni Jarang penulis skrip Lepas tu dia berlakon Jadi mungkin Ken boleh ceritakan Sobat pengalaman mungkin Oh, pengalamannya Mereka nak cari satu pelakon Cina Yang boleh cakap Melayu Dan muka jahat Eh, penulis ni muka jahat Oh, ok Begitu ke buat Ella? Ambil je lah Ambil je, ok Lagipun memang aku Big fans lah Kak Janet dengan Kak Ella I see Oh, boleh lakon dengan Kak Janet Oh, ni memang ni Syokor lah ni Dah dapat macam Rezeki lah Tuhan tu Orang aku dah Oh, boleh lakon dengan dia Aku stress lah Tak boleh tidur Sebenarnya tu aku half tengok skrip je Cakap dengan Kak Janet Jika ada salah-salah tunjukkan aku Macam mana aku buat tu Minta tunjuk ajar lah daripada Sifu Dia memang sifu kuat lah tu Sebenarnya kalau dia stress Saya lagi stress Sebab ada Kak Rahila Ali ni Saya lagi stress Sebenarnya dia tak tahu Saya buat diam je Buat lakon je Buat lakon je Sebab kita kalau Macam Kak Ella cakap Kita fasih bahasa Mana ni yang tak fasih Sedangkan Kalau nak berdialog pun Kena repeat banyak kali Betul Tak pun banyak kali Mana lah tak fasih Sampailah fasih jenis Jadi semua ni Atas pembawakan Direktor kita lah Yang dia suruh Kalau Sebelum-sebelum scene lagi Dah kena siap Bahafardalok Jadi Direktor kita ni Tegas lah orang ni Tegas lah Sangat Sangat tegas Sebab nak menghasilkan drama Yang kualiti tu sebenarnya Lepas tu Shot dia banyak Mungkin je Nek boleh ceritakan Pengelaman-pengelaman Yelah Orang tahu kan Puan Rahila Bila tengok TV Drama dah siap Dia tiap 90 minit punya drama Dia dah tahu A sampai Z Kronologi Mungkin dia tak tahu Sebelum-sebelah drama tu Banyak berlaku Mungkin pengelaman-pelaman Yang boleh Antaranya Janet boleh Sponsikan Terima kasih Ini patut saya yang cakap Sebab yang saya cakap ni Saya tak nak bagi tahu Daripada awal Watak saya Sebab apa Kalau kita ceritakan Dari segi Sinosis dia Dan Pembawakan dia lain Jadi Sebab pendalamannya lain Daripada apa yang Permintaan director pula Lain jadi Betul Jadi maka di sini Orang tak faham Betapa deritanya Seorang pelakon Pengelaman Betul-betul Deritanya Kita jadi seorang pelakon ini Bukannya senang Sebenarnya Kita tengok Senang-senang Dia orang edit Keluar cantik-cantik Cantik sebab apa Kak Rahila Ali bagaimana Shot 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 yang Dia tak tahu ada 100 shot dah buat Untuk satu situ Dia macam bawa saya balik Kepada zaman dulu Yang banyak shot gitu Sekarang kan zaman yang Multicamera Lepas tu MCP MCP lepas tu Orang tak cukup masa Nak save budget Tapi pujangan kreatif Tak save budget Dengan Kak Rahila Kak Rahila Ali Dia tak boleh nak save budget Dia tetap nak bagi masa Yang hari-hari Yang kena bekerja lah kan Sebab bagi dia Kita berlakon Tetap kena berlakon Bekerja tetap kena bekerja Jadi marah deritanya Dari segi Say for example Satu scene yang berperasaan gitu Yang kena menangis Macam satu scene yang Ada ramai pelakon-pelakon Lah sampai ke besok Bawa hanya cerita tu Lepas tu kesian pula Adik kita ni Dia dengan menangis-menangis Kak jangan Semua tu datang beraya Semua tu minta maaf Scene tu kena bawa Sampai esok Dia bawa sampai besok pagi Menangis besok pagi Bayangkan Menangis sampai besok pagi Bukan satu benda yang mudah sebenarnya kan Bukan Dengan hafal dialog Dengan semua scene Dengan short shot Dengan tak cukup masa Matahari turun Dengan muka Kak Ila Ali lagi tengok Tak betul ni Tak boleh ni Kalau kita dengar pengelaman pelakon Puan Railla Memang bukan mudah sebenarnya Memang nampak Direktor seorang yang tegas Dia nak cari sesuatu yang kualiti sebenarnya Kenapa Orang ramai patut menonton Drama ini Dengan cerita pengelaman yang tadi Dengan dia kata yang tegas Kenapa Puan Railla Kenapa orang ramai perlu menonton Pening ni nak jawab Kalau peksa fail Kenapa Apa yang dia tunjukkan Yang pasti Drama ni menyajikan satu kelainan Di mana kita dapat Masa saya cakap tadi Satu perpaduan kaum Di mana Semua bangsa ada di dalamnya Dan mesej yang kita nak sampaikan tu Adalah satu mesej Yang Memberi kegembiraan kepada semua Memberi kegembiraan kepada semua Perpaduan tu sebenarnya Itu yang Kak Ila cakap tadi Okey Dari segi Ken pula Kalau Kalau nak seru Rakyat Malaysia Menonton Angpau tu happy Kenapa sebenarnya Apa yang terbaiknya tentang drama Ken tak berani cakap Seratus peratus Dia punya telemovie Chinese TV ini Tak sama dengan lain Tapi aku Aku yakin 99% Berbeza daripada Telemovie Atau movie On cinema Yang tercakap tentang Tahun Virgina Oh Perception tak sama Tak sama Memang tak sama Jadi dia bagi Oh rupa-rupanya Kaum Cina macam ni Oh rupa-rupanya Melayu macam ni Memang tak sama Kerana aku dari Keluarga yang Sangat tradisional Jadi saya guna Perception yang lain Yang modern Untuk tengok Mengapa macam ni Jadi dia bagi Satu pandangan Yang baru Kepada Kawan-kawan Melayu Cina dan India Dia datang Eh Oh rupanya Maksud Angpao itu Apa Kongsi Fak Chai Apa maksud dia Kenapa panggil Kongsi Fak Chai Bukan cakap Tahun Baru Cina Betul Kongsi Fak Chai Bukan cakap Tahun Baru Cina Tapi kenapa Kongsi Fak Chai Kenapa sekarang Cakap Kongsi Fak Chai Bukan cakap Selamat Tahun Baru Cina Itu yang beza Jadi untuk Janet ku Pesanan untuk Bersyarakat Memang Sangat dalam Saya sendiri pun tak faham Kenapa Sifu pun nak berbunyi Kenapa Tak bagi saya Kelainan daripada Istimewaannya cerita ni Lagipun kita dengar Slot special ni Untuk perayaan Hari perayaan Jadi Memangnya Semua orang tahu Kita kena garapkan Semua apa yang lebih Istimewa daripada Drama-drama Yang setiap hari Kelainan dia Daripada situ Kita Semua Work hard Berusaha untuk Membawa kelainan Cerita ni Itu yang Harus anda semua tengok Dan berilah peluang kepada kami Yang sudah Persusah Payah sangat Untuk Menghasilkan Dengan Rahila Ali Menghasilkan Sebuah cerita yang Begitu istimewa Kenapa istimewa Menghasilkan Tengoklah drama Provo yang baik Sebenarnya Kena tengok Jadi kita nak ucapkan Semoga maju jaya Kepada tim-tim produksi Untuk ampau Untuk EP ni Jadi drama ni Akan disiarkan Pada hari Sabtu Sembilan malam 25 Januari Di TV1 Jadi Jangan lepaskan Peluang ini Sebenarnya Jadi kita ucapkan Semoga maju jaya Terima kasih Bersama kami di studio Dan kepada Januaku Terima kasih Terima kasih Kedua-kedua Ilah Dan juga kepada Mr. Ken Okey